Kalau kita perhatikan sih sejauh ini cuma Ritwan Kamil yang tanpa ragu menegaskan kalau dirinya berikhtiar maju ke Pilpres 2024. Salut buat Kang Emil, nggak kayak yang lain ya, malu-malu kucing. Namanya pemimpin ya memang harus begitu, berani unjuk dada, nggak diem-diem, tapi kasakusuk mencari dukungan. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2024 memang masih dua tahun lagi. Tapi suhu politik di tanah air sudah mulai menghangat dengan tampilnya jumlah sosok yang merasa pas menjadi suksesor Jokowi Dodo. Mungkin bukan cuma merasa pas, tapi begitu yakin bahwa mereka akan dipilih partai politik untuk maju sebagai kandidat calon presiden untuk 2024 mendatang. Sejumlah nama memang digadang-gadang menjadi sosok yang tepat untuk itu. Menurut sejumlah lembaga survei dan tentu saja para pendukung masing-masing kandidat. Sebut saja, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Perekonomian Arilangga Hartarto, Ketua DPR RI Puhan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ada juga sih sejumlah nama lain seperti Menteri BAUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi dua nama ini relatif tenang, seperti permukaan air di danau yang tak banyak berombak. Survei itu tidak selalu seakurat di hari hanya, karena menjelang hari hanya ada gerakan partai yang terstruktur. Kita targetkan minimal 20 persen. Untuk pemilihan presiden, minimal harus menang. Tapi, sekali lagi tetapi, dari semua nama itu, nggak ada tuh yang berani terang-terangan bilang, saya siap maju jadi capres. Untuk 2024, belum ada. Padahal dalam banyak survei, mereka termasuk yang dibicarakan. Apakah malu-malu kucing? Ataukah memang menunggu momentum untuk maju? Atau karena memang sebab yang lain? Cuma mereka lah yang bisa menjawab hal tersebut. Kalau kita perhatikan sih, sejauh ini cuma Ritwan Kamil yang tanpa ragu menegaskan kalau dirinya berikhtiar maju ke Pilpres 2024. Salut buat Kang Emil. Nggak kayak yang lain ya, malu-malu kucing. Namanya pemimpin ya memang harus begitu. Berani unjuk dada. Nggak diem-diem. Tapi kasakusuk mencari dukungan. Terlepas apakah mereka akan dipilih rakyat atau tidak, waktulah yang akan menjawab. Soal kalah dan menang itu rahasia Tuhan. Seperti di Pon Papua lalu. Semua saling smash. Semua bertarung secara bermartabat. Namun hasilnya ada yang mendapatkan emas, ada yang mendapatkan perak, dan juga perunggu. Semua itu menerima dengan baik. Begitu kata Ritwan Kamil di depan Musyawara Daerah Angkatan Muda Siliwangi Provinsi Bali. Selasa 18 Januari 2022. Menurutnya sih, parpol yang akan menentukan langkah ke depan, ya memanglah. Cuman parpol berdasarkan aturan perundangan di Indonesia, ya memang parpol yang berhak mengusung siapa calon presiden mereka. Walau sejauh ini belum ada kesepakatan, tapi setidaknya masyarakat sudah punya satu kandidat yang berani unjuk diri. Tapi pantaslah kalau Ritwan Kamil itu percaya diri. Apalagi kalau hal ini mengacu pada pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018, saat dia bersama UU Ruzanul Ulum dinyatakan sebagai pemenang. Dari 31,73 juta pemilih, pasangan yang diusung Nasdem, PKB, P3, dan Hanura ini merap 7.226.254 suara atau 32,88 persen. Bandingkan dengan runner-up Sudrajat dan Ahmad Saiku yang diusung oleh PKS serta Gerindra. Mereka cuma merauk 6.317.465 suara atau setara 28,74 persen. Jadi, catatan buat Bung Emil, boleh percaya diri. Tapi jangan lupa diri, apalagi sampai tidak tahu diri. Itu catatannya. Kalau Ritwan Kamil begitu percaya diri, tidak demikian dengan internal Partai Golkar. Rendahnya elektabilitas ketua umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, membuat gesekan di internal mereka begitu tajam. Bermula dari kritik wakil ketua umum, Melsias Marcus Mekeng, yang mempersoalkan elektabilitas Air Langga. Bahkan Mekeng meminta, Air Langga atau sang ketua umum itu mengurungkan niat maju sebagai calon presiden 2024 nanti. Apa yang diungkapkan oleh Mekeng tersebut contak memicu kubu pembela Air Langga bersuar. Seperti dikatakan wakil sekjen Samsul Hidayat. Samsul meminta Mekeng untuk bersama-sama meningkatkan elektabilitas Air Langga. Paling tidak di daerah pemilihan Mekeng sendirilah. Bukan malah teriak-teriak di depan media tanpa ada kontribusi. Kalau begitu adanya, kapasitas kekadaran yang bersangkutan perlu dipertanyakan. Akhirnya kan begitulah kata Samsul. Kalau Air Langga maju sebagai capres, itu karena memang sudah keputusan dari Golkar. Jadi bukan kemauan Air Langga sendiri. Air Langga memang sosok yang disodorkan Golkar untuk bertarung kelak. Dia sudah mengawali dengan memasang banyak baliho di berbagai tempat strategis. Ya memang siap bisa kita pahami bahwa di dalam baliho tersebut memang enggak ada kata-kata atau kalimat yang menyebutkan saya siap menjadi capres 2024. Jadi kalau nanti akhirnya Air Langga tidak termasuk sosok yang berkontestasi di 2024, kubunya bisa saja berkilah bahwa tidak ada satupun di baliho tersebut yang menampilkan dirinya sebagai capres. Itulah langkah yang bisa ditebak sebetulnya. Jadi, untuk apa dong pasang banyak baliho kalau bukan untuk memperkenalkan diri sebagai sosok yang siap bekerja untuk Indonesia? Buang-buang duit namanya apa? Bagaimana dengan nama-nama lain yang disebut sebagai calon potensial sebagai suksesor Jokowi? Ya, setali tiga uang lah. Kalau mau jujur sih. Perhatikan saja bagaimana Ganjar Pranomo yang dilihat sejumlah pihak sebagai saingan serius Puan Maharani di dalam internal PDI Perjuangan. Sejauh ini, elektabilitas Ganjar memang di atas Puan Maharani. Itu tidak bisa dipungkiri kok. Banyak lembaga survei yang kemudian menyebutkan hal itu. Tapi sekali lagi, ini bukan harga mati. Ini bukan satu keputusan akhir bahwa Ganjar bakal dipilih Megawati Soekarno Putri menjadi calon dari PDI Perjuangan. Langkah Ganjar masih terlalu panjang untuk itu. Mengacu pada ungkapan politisi Partai Golkar, Ajis Semual, elektabilitas capres bukan cuma diukur dari survei-survei. Menurut dia, hasil survei tidak lepas dari agenda politik tertentu untuk mengarahkan opini publik. Bahkan Ajis mengungkapkan, monitoring yang dilakukan Indonesia indikator pada awal Januari 2022, Erlangga justru menempati peringkat ketiga setelah Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai tokoh berpengaruh di media. Jadi, kira-kira kata Ajis, jangan terlalu dinilah mengambil kesimpulan soal elektabilitas. Bisa misleading atau menyesatkan, begitu kata Ajis. Sepakat Pak Ajis. Saya sepakat dengan Pak Ajis untuk itu. Tapi, sekali lagi, jangan lupa juga bahwa semua yang terjadi ini merupakan bagian dari langkah-langkah politik. Simak saja bagaimana kemudian para relawan Ganjar sudah mulai merambah ke berbagai wilayah. Secara aktif mereka memperkenalkan jagoan mereka kepada masyarakat, kepada publik. Lewat aksi-aksi nyata yang kemudian menyentuh kepentingan masyarakat. Apakah Ganjar tak mengakui dirinya nggak tahu soal tersebut? Apakah Ganjar kemudian berkilah bahwa itu bukan perintah dia? Itu bukan pekerjaan dia? Ya, kalau saya katakan sih naif banget lah ya, kalau sampai tega bilang begitu. Apa iya sih pekerjaan relawan itu tidak diketahui oleh dirinya? Begini aja deh, mustahil yang namanya relawan itu bergerak sendiri. Duitnya dari mana? Apa ada bohir yang untuk itu? Jadi kalau memang relawan betul-betul relawan, yang betul-betul memang membantu atau betul-betul ingin bekerja untuk rakyat, justru relawan bencana lah. Relawan yang sebenarnya. Karena dia bekerja tanpa pamrih, dia bekerja untuk kemanusiaan. Tidak peduli dia berasal dari manapun. Kalau dia sudah bekerja untuk membantu di bencana alam, itulah relawan sesungguh. Bukan relawan politik. Beda itu. Kita juga bisa lihat, bagaimana kemudian Ganjar begitu aktif di media sosial. Apakah Ganjar sengaja tidak tahu untuk itu? Atau kemudian ada orang yang diam-diam merekam itu kemudian di-upload atau diunggah ke media sosial? Rasanya naif banget lah kalau dia tidak tahu. Bahkan dia sering turun ke wilayah kekuasaannya sebagai seorang panggong dan kader parpol yang baik. Salah nggak? Ya nggak salah. Memang seperti itulah seorang sosok pemimpin juga. Apalagi dia sebagai kepala daerah dan juga sebagai kader PDI perjuangan. Misal, sebagai kepala daerah sudah selayaknya Ganjar memperhatikan anak-anak negerinya sendiri. Bagaimana wilayahnya? Mungkin masih ada yang dilanda kemiskinan. Jadi tidak salah kalau kemudian Ganjar merendam pasir rumah yang tidak layak huni seperti milik Supono. Warga desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjar Negara. Satu langkah yang bagus sebetulnya. Seorang pemimpin ya memang harus seperti itu. Pekaklah terhadap penderitaan rakyatnya. Tapi juga, jangan lupa, jangan sampai kemudian terjadi kesalahpahaman lah kira-kira begitu. Jangan sampai anggaran untuk renovasi yang diambil dari APBD itu dijadikan seolah-olah bahwa itu adalah bantuan dari PDI perjuangan. Itu yang tidak boleh terjadi. Tidak etis lah, walaupun Ganjar adalah kader PDI yang sangat loyal. Hal ini memang sangat baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kemudian Ganjar mencari Supono-Supono yang lain. Sebab di Jawa Tengah tentu masih banyak orang yang menderita seperti Supono. Begitu juga ketika kemudian memberikan bantuan kepada kader PDIP yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tapi jangan lupa, ada juga kader PDIP yang justru merasa tidak nyaman ketika kemudian bantuan itu hadir. Contoh, Pajar yang mengembalikan bantuan dari Ganjar. Sembakonya dikembalikan, bantuan untuk anaknya juga dikembalikan. Kenapa? Karena Pajar merasa bahwa ini justru membebani partai. Bukan menolak, tetapi dia merasa kasihan dengan partainya. Salah nggak? Ya nggak salah juga. Adalah hak seseorang untuk memberi dan adalah hak seseorang juga untuk menolak. Tapi sekali lagi, tolong bedakan, tolong pisahkan antara posisi sebagai pamong dan posisi sebagai kader. Jangan pada saat memberikan bantuan kepada rakyat sebagai pamong, tapi labelnya justru ada stiker partai. Itu yang nggak boleh. Begitu juga dengan Anis Baswedan. Sejumlah relawan Anis pun sudah melakukan hal yang serupa. Menelusup kemana-mana. Jadi, seperti juga relawan Ganjar. Para relawan Anis ini juga bergerak lincah ke berbagai wilayah. Nggak salah juga, namanya juga relawan. Dia harus lincah bergerak. Mana mendekati sosok, mana mendekati wilayah yang memang membutuhkan bantuan. Sejauh ini, yang kita perhatikan, Anis begitu membanggakan kinerjanya sebagai gubernur DKI Jakarta. Padahal kalau kita pahami, baik Anis maupun Ganjar, sebetulnya tahun ini mereka semua sudah selesai masa jabatannya. Jadi mungkin saja, ini mungkin ya, ini si pemikiran saya doang. Mereka begitu gencar memanfaatkan sisa-sisa sisa-sisa usia jabatan dengan begitu gencar mengenrebut hati rakyat. Tapi boleh-boleh saja lah ya. Sepanjang tidak melakukan abuse of power, itu sah-sah saja. Sejauh ini, kalau kita perhatikan, Anis begitu bangga dengan yang namanya mengatasi banjir di Jakarta. Salah satunya yaitu dengan membuat sumur-sumur resapan. Cuma masalahnya, sumur resapan ini mengokupasi jalan raya. Dan itu banyak mendapatkan kritikan banyak pihak. Atau kemudian, Anis pun membanggakan progres dari Jakarta International Stadium. Ini stadion terbesar di Indonesia yang letaknya di Jakarta Utara. Karena dia sanggup menampung 82 ribu penonton. Ini bukan terbesar saja di Indonesia, tapi juga mungkin terbesar di Asia Tenggara. Rencananya, stadion ini akan diresmikan pada Maret 2022. Jadi, tinggal beberapa bulan lagi lah dari sekarang. Ya, cuma sebagai catatan ya, bahwa ini memang tidak murni hasil kerja dari Anis. Karena, stadion ini diawali oleh Joko Widodo ketika menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012. Tapi ya sudah lah ya, siapa pemimpinnya memang ditakdirkan untuk mengawali atau kemudian menjadi bagian yang meresmikan. Itu sah kok. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kemudian nama-nama tersebut bersaing secara sehat untuk merebut harti parpol dan rakyat. Kalau semua dari Anda sering-sering bersilat kata, jangan lupa ada jejak-jejak digital yang setiap saat bisa diungkap secara nyata. Terima kasih. selamat menikmati.